Bismillahirrahmanirrahim Yang muda ini perlu belajar tasawuf Dan sebenarnya Maksud belajar ilmu tasawuf itu Seperti apa guru? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala siddhina Muhammad wa ala siddhina Muhammad Memang ada beberapa inti pertanyaan Anda Secara murakap ya Secara bertingkat-tingkat Kayaknya tasawuf itu terlihat hanya untuk orang-orang tua Itu kan? Berarti anak muda apakah boleh atau tidak? Apa sih sebenarnya isi makna Pertama dulu apa sih tasawuf ya Kedua Apa sih yang dipelajari di dalamnya Ibaratnya kalau di sekolah itu Daftar isinya lah Daftar isinya Atau outline-nya apa Tasawuf itu gitu kan Apakah sebagai sebuah ilmu ada outline atau tidak? Nah jawabnya begini Pertama dulu tasawuf ini Di luar dari arti kebahasan Sudah ada di jaman sahabat Di jaman nabi hidup Bahkan nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam itu adalah orang yang bertesawuf Kenapa? Karena arti tasawuf itu dari kata-kata sofa Artinya suci Suci itu adalah orang yang mensucikan dirinya Mensucikan dirinya dari apa? Dari dosa-dosa Jadi mereka beralasan tasawuf itu dengan dalih Ayat di dalam Al-Quran Ayat yang pertama Beruntunglah orang-orang yang bersuci Dan orang yang selalu mengingat Tuhannya dengan mengerjakan sholat Salah satu bentuk kesucian itu didapat dilakukan dengan mengerjakan sholat Ayat yang kedua Beruntunglah orang-orang yang suci itu Wakat qobah mendasaha Maka rugilah orang-orang yang mengotorinya Maka suci itu adalah suci dari dosa Sehingga kehidupan para sahabat Mengikuti guru besar mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Itu adalah melewati jalan-jalan kehidupan kerohanian Kita lihat bagaimana Umar Ibn al-Katab hanya punya lembar dua baju Dua lembar baju Ini bentuk ketawaduan beliau dalam hidup Sehingga suatu saat ketika beliau berkutbah Agak lama datangnya Kenapa jadi lama? Orang bertanya Wahai Abdullah, mana orang tua kamu? Ayah saya tadi menjemur pakaian Karena dia hanya punya dua pakaian Yang satunya dicucinya Yang satunya masih dikeringkannya Jadi dia menunggu kering apa? Pakaian Dia akan datang setelah kering Ini contoh kehidupan supi Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Abu Hurairah Pernah diprotes oleh sahabat-sahabat Kenapa dia terlalu banyak Mengumpulkan hadis Hapal-hapalan hadis Kata Abu Hurairah Meskipun saya baru dua tahun bersama Rasulullah Tapi saya tidak melakukan usaha apapun Pekerjaan apapun Seperti kalian berusaha Berdagang dan sebagainya Aku hanya duduk di masjid Pekerjaanku adalah menunggu Nabi Bila ada Nabi aku duduk di samping Nabi Mendengarkan apa yang disampaikan Nabi Setelah bila Nabi tidak ada di masjid Aku pun berzikir Mengingat Allah Maka Abu Hurairah adalah maha guru orang-orang supi Orang-orang yang belajar tak tersauh Hanya sayangnya Abu Hurairah dikenal oleh orang Seolah-olah hanya seorang ahli hadis Seorang menyampaikan hadis Padahal beliau pribadi Beliau adalah seorang guru Ada tokoh sahabat Abu Darda Ini juga orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Demikianlah Kulafau Rasidin Abu Bakar Abu Bakar apa pekerjaannya Dia karena pedagang Dan dia punya kebun Abu Bakar selalu mengumpulkan uangnya Setelah pada musim dingin Beliau bagikan selimut-selimut Yang di waktu musim panas Dikumpulkan beliau Untuk membeli selimut-selimut Kemudian pada musim dingin Beliau bagikan selimut-selimut itu Ini adalah kehidupan orang yang mencari Kesucian hidupnya Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dari dosa-dosa Dan menambah amal mereka berat Secara berat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Pribadi-pribadi inilah yang banyak lepas dari perhatian Karena perkembangan manusia selanjutnya adalah Banyak menganalisis agama itu Al-Quran dan hadis itu Dan tradisi sahabat itu Dijelmakan dalam bentuk tradisi hukum Atau tradisi pikih Menerjemahkan pikih Menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran itu selalu kepada fungsi hukum Bukan fungsi ahlak Sebagian orang hanya memperhatikan bidang-bidang ketahuitan Ketuhanan semata Tapi tidak memperhatikan pada bentuk perilaku ahlak dalam kehidupan Disinilah sentralnya disebut dengan imut-tasawab nantinya Belakangan ada kelompok orang-orang muslim Yang suka mengamati bidang-bidang Di dalam Quran dan hadis itu bidang-bidang bersifat kesucian Ahlak yang suci itu yang bagaimana Ahlak yang sebenarnya dari nabi itu bagaimana Sehingga ini cara pandang khusus Sehingga dikenallah ada kelompok-kelompok orang muslim Yang suatu hari Dia mengkhususkan diri di panilmu ini Belakangan dikenallah mereka dengan kelompok supi Supi dari kata-kata sopa Supi adalah orangnya pelakunya Maka orang ini disebut dengan orang yang selalu mensucikan diri Disebut dengan supi Belakangan teknologi berkembang Disebutlah diapan ilmu tasawab namanya Pertanyaannya adalah Apa Outline Atau daftar isi pelajaran tasawab Tentu Pelajaran tasawab itu Isinya adalah istilahnya ahlak Tapi mengutamakan ahlak batin Misalnya ahlak batin itu adalah Juhud melawan dunia Melawan godaan-godaan dunia bagaimana Ya kan Kemudian setelah itu orang dapat berjuhud melawan godaan dia Bagaimana dia dapat mengamalkan puasa Lebih rutin daripada kebanyakan Dari yang wajib kepada yang sunat-sunat Solat ibadah malam Ibadah malam bagaimana lakukan ibadah malam Solat tahajud Mereka tidak membatasi dengan hukum Solat itu Misalnya kebanyakan orang meneliti cara hukum Harus solat tahajud itu jumlahnya hanya 11 rakat dengan witil Kalau orang-orang supi tersawab tidak membatasi itu Karena memang tidak ada halangan orang mengerjakan solat Itu berapa rakat saja Seratus rakat boleh Seribu rakat boleh Tidak ada masalah kan Jika adalah waktu Orang-orang supi juga melakukan perdagangan Dagang tapi sambil mereka selalu Berahlak-ahlak batinnya Ahlak batinnya itu Bagaimana mereka bisa mensipati sifat sabar yang ada pada diri Nabi Sifat tawakal yang ada pada diri Nabi Nabi saat kelaparan bagaimana Nabi saat sakit bagaimana Disipatinya sifat-sifat Nabi itu Dipelajarinya Bagaimana kehidupan Rasulullah bersama istri Bagaimana kehidupan Rasulullah bersama sahabat Apa yang dilakukan oleh sahabat Bentuk-bentuk itulah yang didiskusikan dalam dunia Tersawab Bagaimana membersihkan hati dari sifat ria Sifat takabur, sifat ujub Itu bahasan Tersawab tuh Ria takabur Ria takabur itu kan di dalam hati Tidak bisa dilihat bentuknya Iya gak? Sabar juga begitu kan Sifat-sifat tercelah mereka buang Sifat-sifat terburuk mereka berbuang Dalam konteks ini pada tahun kira-kira 11 Masehi 11 Masehi 10 sampai 11 Masehi Atau kira-kira 400 atau 500 tahun setelah wapat Nabi Imam Al-Ghazari melihat keadaan-keadaan itu Lalu beliau menulis kitab namanya Iya Ulu Mudin Di dalam Iya Ulu Mudin itu berisikan kitab Tersawab sebenarnya Ahlak Ahlak batin Ahlak jahir dan ahlak batin Ahlak-akhlak jahiran batin ini menurut beliau yang menjadi penyebab Mana-mana penyebab dosa Mana-mana yang bisa menghilangkan dosa seseorang Sehingga seseorang tidak terhalang hubungannya Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena itu Imam Imam Nawawi mengatakan Yang disebut dengan Tersawab itu ialah Bidayatut Tersawab Ahlak bidayatut Tersawab Ahlak itu permulaan daripada Tersawab Jadi orang yang ingin bertesawab itu adalah memperbaiki ahlak budi pekertinya Ini luar biasa sehingga Tersawab itu Jadi tidak apa-apa Nah dengan ahlak yang bagus itu Tumbuhlah ma'rifatullah kepada Allah Tumbuhlah pengenalan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam itu ada jalan-jalan untuk memahami tentang Allah subhanahu wa ta'ala Yang lebih dekat lagi daripada sekedar kebanyakan orang awam Dekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu dilakukan oleh orang-orang besar Di zaman tabiin misalnya ada yang dikenal dengan Imam Hasan al-Basri Ini tokoh Tersawab Ada tokoh-tokoh seperti Rabiatul Adawiyah, Sufyan Sauri Tokoh-tokoh besar dalam dunia Tersawab yang banyak hidup dalam dunia kesucian mereka Jadi tidak apa-apa anak muda mempelajari ini Apakah menjadikan dia fatalis terhadap kehidupan sosial dan ekonomi? Tidak Kalau benar memahaminya Tergantung siapa gurunya mengajarkan Tersawab Kalau gurunya terlalu berlebih-lebihan kepada hal-hal yang bersifat jawiah Pada bentuk apa tadi Zikrullah Keasikan disitu Ya asik dengan itu tertinggalkan duniawi Dengan juhu terlalu asik dengan juhu tertinggalkan dunia Tergantung gurunya Kalau gurunya mengajarkan keseimbangan Tidak apa-apa bagus ya Tinggal pilih-pilih aja lagi Karena Tersawab itu ibarat sebuah permata yang bisa kita pelajari Dimana saja bagian-bagian yang kita menyesuaikan dengan keadaan kita Kira-kira itulah Nah jadi kau aja belajar Tersawab Silahkan Wallahul muwafiq wa kamut tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati